Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini kawan-kawan kita akan membahas Berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Kali ini yang akan kita bahas yaitu Rencana Kementerian Agama yang akan membuat Naskah Kotbah Jumat Nah ini menarik teman-teman Setelah program yang lama yaitu sertifikasi DAI Kali ini Kementerian Agama akan membuat Yaitu program naskah untuk kotbah para ustad Para DAI yang melakukan kotbah Jumat Ini menarik teman-teman Sampai sebegitunya perhatian dari Kementerian Agama Kepada para DAI, para ustad yang memberikan ceramah Atau memberikan kotbahnya di masjid-masjid Dan program yang akan dilakukan oleh Kemenak ini Menimbulkan persepsi yang beragam teman-teman Ada yang mengatakan bahwa naskah kotbah Jumat ini sangat membantu Ada juga yang punya penilaian lain teman-teman Bahwa jangan sampai Kementerian Agama itu berperasangkap buruk Kepada DAI, kepada para ustad yang sudah sekian lama ini berjalan Yaitu terkait kotbah Jumat Jadi ada dua pendapat yang berbeda Nah teman-teman kita akan baca berita dari kumparan teman-teman Ada judul yang cukup menarik yaitu BKS soal Kemenak Susun Materi Kotbah Jumat Jangan berperasangkap buruk ke DAI Jadi BKS menilai jangan berperasangkap buruk Karena kalau kita melihat teman-teman bahwa Solat Jumat Atau melaksanakan kotbah Jumat Itu sudah lama ada Bahkan sebelum Indonesia Merdeka Sudah ada kotbah Jumat Yang disampaikan para kiai, para ustad, para ulama Itu sudah ada Dan dari dulu sampai sekarang memang Tidak ada program dari Kementerian Agama Untuk membuat naskah kotbah Jumat Jangan sampai apa yang dilakukan Kementerian Agama itu Karena berperasangkap buruk Karena Kementerian Agama tentu harus Paham terhadap nilai-nilai dalam Islam Jadi semua orang Islam Itu harus berperasangkap baik Dan itu harus tercermin dari Kementerian Agama Terutama Menteri Agamanya harus mencerminkan itu Sosok, seorang panutan, seorang ulama Yang bisa mengayomi semua pihak Kita baca beritanya teman-teman Rencana kemenak menyusun kotbah Jumat Bagi para penceramah menuai sorotan Anggota Komisi 8 DPR fraksi BKS Bukhari Yusuf mengatakan Tak masalah apabila kotbah yang disusun Kemenak hanya menjadi alternatif Dan referensi bagi pendakwah Jadi tidak ada masalah Kalau itu hanya menjadi referensi Bagi para pendakwah Dan ini bisa digunakan Juga bisa tidak Karena bagaimana cara mengontrol Kemenak Kementerian Agama Bahwa da'i itu Membacakan kotbah Jumat Dari teks yang dikuat oleh Kementerian Agama Jadi siapa yang bisa menjamin itu Akan dibaca Karena biasanya Para ustadz, para kiai, para ulama itu Sudah punya materi sendiri Yang akan disampaikan Saya ambil pernyataan dari Pak Bukhari teman-teman Kalau materi kotbah itu Sebagai salah satu alternatif Referensi bagi para mubalik Tidak apa Artinya itu sebagai wacana keilmuan lah Yang sifatnya berangkat dari Prasangka baik Kata Bukhari Saat dihubungi Kamis 22 Oktober 2020 Kalau itu berprasangka baik Awalnya itu berprasangka baik Sebenarnya tidak ada masalah Karena dibuatkan teks Untuk kotbah Jumat Sangat membantu para ulama Para da'i, para kiai Itu kalau berangkatnya Dari berprasangka baik Tetapi kalau berangkatnya Dari berprasangka buruk Dengan isu-isu misalkan Radikal dan sebagainya ini Malah menjadi masalah Masalah baru Yang bisa Saling mencurigai Satu sama lain Jadi kita minta itu Karena berprasangka baik Kemudian kemenang membuat Tekstnya itu Meski begitu Bukhari menuturkan Apabila tujuan pemerintah Atur kotbah Jumat Untuk deradikalisasi Maka tak akan berjalan efektif Karena itu Ia pun meminta Kemenang tak selalu Berprasangka buruk Terhadap kotbah Yang diberikan pendakwah Jadi kalau Itu menjadi alternatif Tidak ada masalah Tetapi berangkatnya Memang Kemenang itu Jangan berprasangka buruk Kepada para da'i Mubalek Para kiyai Para ulama Tetapi kalau materi kotbah itu Sebagai sarna Mengendalikan Dalam pengertian Orang yang berkotbah Di luar materi itu Diawasi Kemudian akan Diprospek Untuk menjadi radikal Saya kira itu Tidak tepat ya Tidak akan efektif Ujarnya Karena kebenaran itu Ada di hati Bukan di akal Nah Itu dalam konteks ini Saya juga mengingatkan Kepada kemenang Jangan sampai Berketerusan lah Untuk berprasangka buruk Para da'i Muslim ini Imbuh dia Jadi ini diingatkan Oleh anggota DPR Teman-teman Bahwa Kemenang Kementerian Agama Ini Harus berprasangka baik Jangan berprasangka buruk Kepada para da'i Para ulama Karena selama ini Kotbah Jumat Tidak ada masalah Yang menjadi masalah Adalah orang yang Mempermasyarahkan Terhadap Kotbah Jumat itu Karena yang disampaikan Dalam kotbah Jumat itu Adalah nilai-nilai Dalam keislaman Nilai-nilai Kebenaran Dan Yang pasti adalah Bahwa kotbah Jumat itu Mengajak Orang untuk Bertakwa Kepada Allah Karena Wasiat Khotib Ketika Kotbah Jumat adalah Berwasiat Untuk selalu Bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang Disampaikan Setiap Kotbah Jumat Kemudian Teman-teman Menurut Politikus PKS itu Meski kemenang Melibatkan tokoh agama Hingga Ormas Dalam Menyusun Kotbah Jumat Tak akan Mampu Mewakili Seluruh Ormas Yang ada Dalam Dalam Perancangnya Itu adalah Bekerja sama Dengan Ormas Ahli Ini kan Tentu Tidak Semua Ormas Terlibat Tidak Semua Ahli Terlibat Pasti Ada Sisi-sisi Subyektivitas Yang Sangat Kuat Jadi Kalau Sampai Cara Berpikir Otak Juga Dikenalikan Itu Kemuduran Jauh Sudah Keterlaluan Menurut Saya Jelas Dia Jadi Intinya Itu Teman-teman Bahwa Kemenang akan Membuat Program Naskah Kotbah Jumat Tentunya Ini Diharapkan Menjadi Alternatif Materi Bagi Para Dai Para Mubalik Para Kiyai Para Ulama Dalam Menyampaikan Kotbahnya Jadi Harapannya Bukan Materi Yang Harus Dibaca Oleh Para Mubalik Karena Kotbah Jumat Buatan Dari Kemenang Itu Belum Tentu Cocok Dan Juga Belum Itu Dipakai Oleh Para Dai Para Mubalik Jadi Saya Melihat Ini Ada Sisi Positifnya Positifnya Yaitu Para Dai Para Mubalik Dimudahkan Untuk Menyampaikan Kotbah Jumat Karena Materinya Sudah Sudah Disiapkan Tapi Sisi Lain Juga Kita Berpikir Apa Rencana Sebenarnya Dari Kemenang Membuat Materi Kotbah Jumat Apakah Dia Punya Agenda-agenda Misalkan Untuk Deradikalisasi Maka Menurut Dari Politikus PKS Itu Maka Tidak Efektif Kalau Tujuannya Seperti Itu Jadi Itu Teman-teman Terkait Rencana Kemenang Setelah Yang Kemarin Membuat Program Sertifikasi Dai Dan Kali Ini Ada Program Baru Yaitu Membuat Naskah Kotbah Jumat Nah Sekarang Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Membantu Sebagian Yang Lain Dan Terakhir Teman-teman Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share And Comment Di channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh